Maka kalian akan ada tampilan seperti ini Kamu belum berhasil ya Kamu belum berhasil Kalau misalkan sudah sampai sini Kamu belum berhasil Maka teman-teman bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat semuanya bagi teman-teman Pemburuh kartu prakerja ya Tentunya kalian semua sudah melakukan update data diri Ditandai dengan Yang terakhir dalam tahap update data diri Itulah kalian mengupload file KTP ya Nah kemarin banyak sekali retorika Untuk upload KTP Mulai dari gak bisa upload KTP Termasuk setelah kita bisa upload KTP Tapi tombol submitnya gak ada Dan akhirnya teman-teman Sekarang semua sudah bisa kan Jika ada yang belum bisa Silahkan coret-coret ya di kolom komentar teman-teman Nah selanjutnya pada kesempatan ini teman-teman Kita akan memberikan semacam tutorial ya Dan pencerahan Kira-kira setelah teman-teman itu berhasil melakukan verifikasi diri Dan juga upload file KTP Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah kalian itu masuk ke halaman seperti ini Jadi teman-teman pastikan teman-teman itu melakukan verifikasi data diri ya Termasuk upload file KTP Kemudian kalau kalian berhasil nanti indikasinya itu adalah seperti ini Jadi kalian akan bisa masuk di dashboard.plakerja.gurut.id Kemudian ada tulisan kamu belum berhasil Nah ini maksudnya berhasil apa? Kita akan coba update data diri ya Tapi kok masih ada yang seperti ini Kamu belum berhasil Nah disini ada tulisan ikuti seleksi Terima kasih telah mengikuti tes Silahkan klik tombol gafung pada gelombang yang tersedia preferensi ini Untuk ikut tes selanjutnya Nah disini teman-teman nanti Kira-kira gimana ya itu Setelah kalian berhasil update data diri Dengan mengikuti proses-proses yang sangat panjang ya dulu Seperti yang ada pada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengisi pernyataan-pernyataan pendaftar gitu Nah pada akhirnya Ini nanti kalian akan menemukan halaman seperti ini Nah kemudian kalau sudah sampai disini Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan Kita kan sudah update data diri Nah sudah update data diri Kemudian disini Kita juga belum bisa daftar Ini adalah perlu kami sampaikan Dan untuk yang update data diri Inilah bagi teman-teman yang sudah memiliki Akun prakerja Dan namun disana belum lolos ya Untuk gelombang 1 sampai gelombang 11 kemarin Itu belum lolos Maka kalian tidak perlu membuat akun baru Jadi kalian tinggal login Kemudian sekarang ini kalian update data diri Setelah update data diri Maka kalian akan ada tampilan seperti ini Kamu belum berhasil ya Kamu belum berhasil Kalau misalkan sudah sampai sini Kamu belum berhasil Maka teman-teman bisa Menunggu ya Nah nanti disini akan ada tombol gabung ya Kalau nanti gelombang 12 Setelah kerja 2021 sudah buka Maka nanti disini akan ada tulisan gelombang ke 12 Kemudian provinsi yang mana Sesuai dengan provinsi kalian Kemudian pendaftaran dibuka kapan Pendaftaran ditutup kapan Terakhirnya Kemudian disini ada klik tombol gabung Warnanya seperti ini Biru seperti ini ya Jadi ada tombol klik gabung Kalian bisa klik tombol tersebut Kalau misalkan sudah di klik Maka nanti teman-teman akan Pendaftarnya sedang dievaluasi gitu ya Oke jadi itulah teman-teman Tentang apa yang harus dilakukan Jika teman-teman sudah berhasil update data diri Dan juga upload file KTP Ada tulisan gelombang tidak ditemukan Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya Selanjutnya jika teman-teman masih bingung Dan juga kira-kira tentang prakerja ini seperti apa Tutorial-tutorial seperti apa Silahkan simak channel calon guru Disini sudah saya sediakan Nah setelah sampai sini Kalian klik disini Yaitu playlist Maka kalian nanti akan Ditunjukkan berbagai macam playlist Disini sudah saya memberikan Yaitu tutorial lengkap Dengan tentang prakerja Ini adalah di playlist Prakerja dan pelatihan online ya Disini sudah ada 183 video lebih Disini membahas tentang prakerja Mulai dari cara mendaftar prakerja Cara gabung prakerja Sampai cara membeli pelatihan prakerja Cara mencarikan insentif Dan masih banyak lagi Disini juga kita ulas dan berikan tutorial Tentang cara membeli pelatihan Cara mengikuti pelatihan Cara melihat kode voucher Cara melihat sertifikat Dan lain sebagainya Sudah kita review Dan kita berikan tutorialnya Dari 7 mitra pelatihan yang ada teman-teman Jadi jika ada pertanyaan lagi Terkait dengan prakerja Maka silahkan teman-teman Simak di channel Jalon Guru ya Demikian semoga bermanfaat ya Teman-teman semuanya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada video terbaru Update terbaru informasi Seperti prakerja Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax